Wahai semesta, kenapa Anda ini telah mempermainkan hati saya yang begitu rapuh ini dengan beban di bahu ini yang sudah mulai rapuh? Oh semesta, hentikan akan permainan ini, tolong, tolong, hentikan, hentikan, help! Halo, selamat datang Oh ya Allah, ini sudah lama banget, sudah beberapa bulan yang lalu, tidak nge-podcast lagi Bagaimana dengan keadaan kalian hari ini? Semoga kali ini baik-baik saja ya Syukur Alhamdulillah, kalau misalkan kalian merasa hidup kali ini masih tenang-tenang saja tanpa adab Rentenir yang nagih hutang ke kalian, Alhamdulillah ya, berarti hidup kalian itu masih aman-aman saja sampai sini gitu kan, aman Gak gimana gitu, pokoknya gue harap hari ini kalian bisa menjalani hari-hari kalian Gak jelas mulai udah Gini, guys dengerin ya, ini gue udah bikin materi lama banget Dan baru sekarang digarap lagi, karena apa? Karena gue tuh penuh dengan kesibukan anjay Penuh dengan kesibukan Kedua, gue sedang mengalami masa-masa sulit Kalau di lagu-lagu Paramur tuh hard times gitu kan Lagi masa-masa sulit gitu Makanya gue lagi gak mood buat bikin podcast, gak mood buat bikin apa Akhirnya malah bikin Instagram Dengan bucin-bucinan ya isinya gak soal bucin aja sih Ya tentang apalah kehidupan-kehidupan gue yang ada disitu Akhirnya gue edit dalam sebuah video dan kata-kata yang gak jelas gitu kan Ya that's it Here it is, here I am Akhirnya balik lagi dengan podcast Karena ada satu orang yang nge-DM gue Katanya dia nyari akun Instagram gue Dan dia tau gue itu dari podcast di Spotify Wow yeay Gue seneng banget Tapi sebelum gue melanjutkan pembicaraan yang gak jelas ini Kita buka dulu podcastnya Dengan gue Fitri Dan selamat datang di Ternal Podcast Aduh Ini tuh hari-hari Dimana gue lagi pengen bermalas-malasan Pengen berhenti untuk pergi ketemu sama orang Pengen berhenti untuk sejenak Gak ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan duniawi Dan gue pengen hari ini fokus untuk podcast gue Fokus untuk diri gue sendiri Karena gue ingin menikmati hari-hari gue Dengan kesibukan gue di belakang ini Ingin sejenak merelaxkan otak gue Yang sedang disibukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai ini Akhirnya timbulah DM Mengatakan kalau ya podcastnya kemana lagi nih Kok gak ada sih Gue lagi nyari-nyari Akhirnya ketemu Kapan bikin podcast lagi Oh gitu yaudah dah Gue disini Otak gue semakin terbuka akan podcast gue Yang sudah lama gue anggurin Sedih But it's okay ya Gue disini Bisa ngomong-ngomong gak jelas lagi gitu kan Ya udah Ya ini dengan tekad demi kalian juga yang mau dengerin gue Tema kali ini tuh sebenarnya Pengennya Pengennya nih Gue tuh Ngebahas soal Episode yang kemarin Yang part angkot gitu Dimana sebenarnya Part angkot itu harusnya ada dua Karena Tidak semuanya gue Gue masukin di satu part doang Part selanjutnya tuh masih ada Dimana gue tuh pengen misu-misu disitu Pengen mengeluh Ada apa dengan angkot yang selama ini gue Gitu tuh Angkot udah jadi kayak jodoh sama gue gitu Tiap hari pasti ketemu angkot Ya pengennya kan kayak gitu Tapi ya Udah lah Gak bisa Gak bisa dilanjutin lagi Kayaknya Mungkin orang bakal bosen dengarnya kan Jujur aja lah Kalian pasti bosen kan Ngedengerin Gue ngomongin soal angkot doang Tapi ya udahlah ya Kita disini harus udah move on Harus Bisa belajar dari pelajaran Yang masalah Bisa belajar dari Permasalahan yang udah dulu-dulu gitu kan Nah Sesuai dengan Judul yang kalian baca Yaitu Gue mau ngebahas soal Pelupa Dimana As you know lah ya Mungkin diantara kalian yang dengerin podcast ini Ada yang Pelupa sama kayak gue Tapi pelupanya akut banget gitu Kayak gue sama Gue adalah Tipikal manusia dengan otak Semini-mini mungkin ya Pelupa dan Lemot Ada yang bilang Ada yang bilang Kalau lu pelupa Artinya Lu itu Orang yang suka durhaka Orang yang Yang durhaka sama orang tuanya Bambang Bambang Tolong ya Yang bikin mitos seperti itu Tolong Tolong Gue beliin donat madu yang di cahan juang Tolong ya Itu 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 mulutnya di Di Gitu Sama Sama donatnya itu Gitu Makan 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 Pada bikin mitos kayak gitu ya Gue tuh deket sama orang tua gue Gue tuh deket Banget sama orang tua gue Mana mungkin gue bisa pelupa Gara-gara gue tuh Deket sama orang tua gue Gak mungkin Bambang Gak mungkin Eh Dari cara kalian yang Durhaka sama orang tua Terus kalian pelupa ya Syukur itu berarti mitosnya benar Tapi gue Gue sangat 100% Tidak terima Akan mitos tersebut Men Ada aja kok Yang Yang durhaka sama orang tua Tapi pikiran Otaknya masih Normal-normal aja Kayak gue Eh Maksudnya Normal-normal aja Kayak orang-orang biasa Beda gitu ya Sor Beda gitu Intinya nih Yang namanya pelupa itu Ada beberapa Beberapa faktor men Kalau misalkan kalian tuh Belajar anatomi Atau belajar biologi ya Nih Gue masih inget nih Walaupun gue pelupa Tapi pelajaran-pelajaran bahasa Eh Pelajaran-pelajaran biologi Waktu SMP Atau SMA Juga gue masih inget ya Oke Pertama Pertama nih ya Yang namanya Pelupa itu Bisa berasal dari genetik Kalau misalkan orang tuh Kalian pelupa Pasti lu juga bakal ikut pelupa Nah kebetulan orang tua Gue juga adalah orang pelupa Nah gue juga bakal ikut-ikutan pelupa Gitu Kedua Dulu banget Dulu banget Gue adalah Eh bu Dulu itu Dulu banget Gue Pernah jatuh dari tangga Waktu umur berapa ya Kalau gak salah umur Hmm 2-3 Eh gak 3-4 tahun lah 5 tahun Paling gede ya Gue tuh pernah jatuh Dari tangga Itu tuh muka gue tuh lebih Maksudnya sampai bonyok banget Dan Otak Bagian Otak Bagian belakang Kan Kepala gue tuh Yang bagian belakang tuh Kena Otomatis Otak Bagian belakang Itu tempat penyimpanan memori Nah kena disitu Sampai Ya Kalian pikirlah Eh bukan Coba kalian bayangin deh Eh Otak Otak bagian belakang tuh kebentur Terus sampai muka lu tuh Hancur Hancur bagaikan habis demo Gara-gara UHP kan Itu lebih parah banget kan Itu tuh lebih parah men Jadi Saking kerasnya gitu Kayaknya ya Ini otak gue jadi makin gak jelas gini Gara-gara kejadian jatuh itu tuh Ya endingnya kayak begitu men Ya Jadi tolong Jangan pernah mengira Kalau gue tuh tukang durhaka sama orang tua guys Nope No No You're You're totally wrong Yes No Nah Ada beberapa kejadian dimana gue tuh Anjir Kalau gue flashback lagi nih Kejadian ini tuh kayaknya lebih-lebih memalukan lagi gitu Ini flashback lagi ya Kejadian diangkot Dimana gue tuh lupa Sama Ongkos yang harus gue bawa gitu Gue ini Orang yang gak suka bawa uang Bawa-bawa uang gede ya Kayak misalkan berapa ratus ribu gitu Enggak Biasanya gue simpen itu uangnya di rumah gitu Enggak di mana-mana Nah udah gitu Karena gue orangnya pelupa Sampai gue tuh beli sticky notes ya Gue cat disitu Dengan mengatakan List nomor satu Uang bekal Sebesar 10 ribu untuk PP Kedua Jangan lupa bawa HP Ketiga bawa headset Karena gue tuh orangnya Bosen kalau diangkot Cuma diem-diem doang kan gitu Itu doang Gue bawa Kadang suka gak gue bawa Itu duit Akhirnya diangkot ya Pas gue udah masuk banget Tiba-tiba gue inget Ada yang lupa apa ya Wah anjir Baru juga 10 meter Berjalan gitu Tadinya gue pengen berhenti Gak bisa dong ya Agak malu gitu Sama babe-babe Udah minta berhenti aja Akhirnya mau gak mau ya Gue suruh emak gue nyusulin gue dong Akhirnya gue balapan sama emak gue Itu pak emak saya di belakang pak Tungguin pak Itu saya mau ngambil dulu bekal Kalau misalkan bapak Berhenti sampai tempat Ya bapak gak akan dapet uang dong dari saya Tapi dia malah marah-marah Gak mau Pokoknya gue pengen cepet-cepet pergi Dari Cimahi untuk pergi ke Bandung Bang Oke bapak Amalnya kemana Aduh Bapak jahat banget sama saya Aduh Udah lah ini seperti itu ya Ininya Gue marah-marah gitu Sama si babe-babeh tukang angkotnya Gara-gara gak mau berhenti Buat tungguin emak gue Ngasih bakal ke dia gitu kan Seharga 5 ribu Kan jahat banget Oke Kedua Ketika gue pergi berangkat ya Yang gue inget itu Kenapa gak uang Kenapa gak uang Tapi yang gue inget itu Cuma apa coba Gunting kuku Ya Gunting kuku Sama pulpen Bambang Dimana-mana Di kantor Itu gak butuh Gunting kuku ya Mana ada Lu pikir gue mau pedicure-medicure Temen-temen gue Kagak Bambang Kagak Ya Kalau pulpen disana juga banyak Pak Yang Aduh Berkeliaran dimana-mana pulpen Tapi yang gue inget itu Cuma itu dua doang Kenapa Otak gue ini Menginget hal-hal yang tidak penting Sementara hal-hal yang penting Gue inget Nih Gue kasih taruhan ya Ini Tisu depan gue Tisu depan gue Yang mau hampir habis Ini gue bisa hitung ya Gue bisa hitung Berapa puluh Di saat aku menangis Aku tak bisa menangis Tisu Kenapa yang gue nyanyi ini Nih Asal Gue bisa inget ini Beberapa lembar lagi Si tisu ini Dan besoknya gue masih inget Berapa Tisu yang gue ambil Ini Sementara Gue gak inget Uang yang harus gue bawa Untuk pergi pulang Dari kantor Gue gak ngerti Gak ngerti Sama sekali Ada apa Dengan otak gue Wey otak Gue pengen gue simpen Otak gue di meja nih ya Suruh dia rehat dulu Dia stretching ke Atau senam Biar lu semangat lagi Biar otaknya tuh Oksigen Lancar gitu Ke otak gue Terus Oh iya ini gue inget Harus gini-gini Kayaknya gak etis banget Gak etis banget Gue harus mengingatnya Hal-hal yang tidak penting Coba Nyebelin banget Nah yang kedua Maksudnya selanjutnya itu Ketika gue lagi ngobrol Seperti pentingnya Tiba-tiba ada yang motong Gue pasti bakal lupa Mungkin diantara kalian juga ada ya Yang lupa gitu Gara-gara ada Lagi ngomongin sesuatu Tiba-tiba yang potong Akhirnya kalian lupa Dan kalian harus mengepalkan tangan kalian Untuk mengingat Apa yang harus kalian bahas tadi Akhirnya gak selesai-selesai gitu kan Sebel kan Sebel Kalian mau beli micin ke warung Akhirnya malah Pas di jalan Jir tadi gue beli apa Balik lagi ke Ma Beli apa ma Tadi beli micin 500 Oke ma Balik lagi Ke warung Kan Ngebisin waktu Itu ngebisin waktu Ya Dan Aduh anjay Nih gue jujur ya Gue jujur nih Dia rata-rata Umur 20 ke atas Itu Orang-orang akan selalu inget Yang namanya Perkalian 1 sampai 10 Tapi Gue Gue pribadi Orang gak Gue gak inget men Gak inget perkalian 1 sampai 10 Gak inget Coba gue tes ya Perkalian 7 x 8 7 x 8 8 x 8 Anjay berapa sih 6 x 4 7 x 7 Coba gue main Gak inget gue perkalian 1 sampai 10 Ih Sumpah Anjir Eh otak gue Aduh Jadi Terumah tuh gimana sih Ini gue otaknya Gak jalan banget Sampai gak inget Perkalian begitu doang Melu-maluin Ih Melu-maluin Apa Apa kata anak gue Nanti kelak Kalau misalkan gue Sudah punya anak Kedepannya men Ma 9 x 8 Berapa Eee Eee Coba nih Kalkulator aja Oh iya ma Nah namanya anak polos Gak mungkin Ih mama kok gak bisa perkalian gak mungkin Tapi gue aja yang malu gitu Sebagai Sebagai calon ibu Anjir Itu Kekesalan yang ada Dalam pada diri gue Kenapa gue harus menjadi Seorang pelupa Kayak gini gitu kan Nah Kalau kalian zaman dulu tuh Masih inget Masih inget Lagi hype-hype nya Nama Nama terpanjang Nama tersulit Di Afrika Kayak si bapak-bapak Yang belakangnya Namanya Osas Coba Gue Pengen Pengen tahu Di antara kalian Apakah ada yang inget Nama dia Kalau ada Gue salut Kalau misalkan Ada yang enggak gitu Gue juga ikut salut sih Cuman Kenapa Yang gue pertanyain adalah Kenapa Gue juga malah inget Akan nama mereka Coba Nih Gue Gue sebutin ya Gue sebutin Dalam video itu Gue masih inget What's your name Si Ini tuh Si bapak-bapak itu Ngasih tau Ngasih Ngejebutin nama dia My name is Eh bangke, kenapa gue inget kamu namanya begituan Gue inget dong sama namanya dong Anjay Otak gue cringe Anjay, gue cringe Yasor Yasor Tolong Otak gue kenapa inget sama begituan Terus ada satu lagi yang sulit kayaknya katanya yang si botak Botak anak bocil-bocil itu yang botak yang namanya susah juga Kalian inget? Kalau gak inget, bagus men, bagus Otak kalian masih normal Gue ini gak penting, gak penting tapi gue inget What's your name? My name is Kwaza Wazakwa Kwikwala Kwaza Zabaloza Bener gak sih? Kwaza Wazakwa Kwikwala Kwaza Zabaloza Astagfirullahaladzim Yasor Ya Allah Ya Allah Kenapa gue gak inget-inget genggih begituan Kenapa sih? Kenapa sih dengan otak gue? Itu gak penting loh Itu gak penting loh Dua namanya gak penting Gak mungkin Nih, dengerin Gak mungkin kalau suatu saat lu mau interview kerja Terus ibu atau bapak HRD lu tuh ngasih tau gitu Mbak, mbak Mbak tau gak atas nama ini siapa? Oh tau ibu Ini Fufwe, 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 onyaitanya, fwe Game, game, osas Ah ibu silahkan diterima kerja disini Gak mungkin Gak mungkin Yang dipertanyakan itu adalah Apakah matematika anda bagus? Misalkan bagus berarti anda cepat anggap Benar saya tahu Saya gak bisa perkara 1 sampai 10 Ini gak inget Apalagi itu Perkara yang lain Tapi kenapa disebut nama dua itu Kalo itu jadi inget Astaga Ada apa dengan otak gue? Ini otak gue butuh di stretching dari Sabang sampai Merauke gitu Balik lagi ke Bandungnya Udah Simple Di situ Kejadian yang Anjay Gue masih gak paham Akan kejadian-kejadian mistis seperti ini Ada apa dengan otak gue? Ya Masih gak paham gue Gue tuh pengen ngumpulin Manusia-manusia Jenis Yang sama Yang dimana Gak Ya Kayak gue gitu Tipikal otaknya tuh Hanya mengingat hal-hal yang tidak penting Dan Melupakan hal-hal yang tidak penting gitu Yuk kumpul yuk Yuk kumpul yuk Kita main ludo yuk bareng yuk Sambil Ngemil Kuaci gitu Ya gitu lah Ngabis-ngabisin waktu Kita bareng-bareng yuk Gue gedeg sama otak gue Yang begini Anjay Lemot Ya pelupa Ya apalagi sih Yang diharapkan Bambang Mungkin nanti Waktu anak punya anak sembilan Gue lupa namanya Eh kamu itu Sinta Yang ini Bebe Ya Ma kebalik ma Oh yaudah kamu bebe Kamu Sinta Ma kebalik juga ma Nama bu Ya Beribet pokoknya lah Tambah cucu lagi sembilan Udah 18 anak 18 Tambah lagi Punya cicit 18 Udah fix Ribet gue Aduh Tapi dibalik Akan Otak gue yang selalu pelupa ini ya Kita harus bisa menarik hikmah Dimana Otak pelupa itu Kita harus Kita Mencari seorang yang selalu Mengingatkan kita Menjay Wih Enggak Serius Serius Gue tipikal orang yang selalu harus diingatkan Makan aja Makan aja Gue kadang lupa Gimana gue ingat makan Disitu gue akan lupa sama yang namanya minum Percaya sama gue Percaya sama gue enggak Sumpah Ya Sumpah Gue suka lupa makan Gimana gue lupa Ketika gue ingat makan Gue akan lupa yang namanya minum Sampai gue tuh Ingat Ada yang orang Anjir gue belum minum Nah Disitu Itu adalah hal-hal yang penting Tapi gue suka lupain Ya Mandi aja Gue kadang lupa Ini ada yang apa yang kurang Anjir gue belum Sikat gigi Nah Ini nih Kejadian yang Bener-bener Gak 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 apa ya Gak Gak etis Untuk dilakukan gitu Masa gue mau berangkat Mau berangkat kerja juga Gue sekadang lupa pakai lipstick Gak Gak etis juga lah men Ya Gue Anjir Gue lupa gak pakai lipstick Pas gue nyampe angkot Gue baru inget Ada apa yang kurang Pas gue ngaca anjir gue belum di lipstick Sementara disitu lagi banyak orang Anjir Lagi banyak orang Tapi gue mau Pakai lipstick depan orang disitu Ya bodo amat men Ya pada gue Mukanya abis kayak gak ganja Itu pada abis Kayak abis lagi gitu kan gitu Ya mending gue pakai lipstick Dia udah disitu Jadi kelihatan Fresh Lagi segar lagi Dan kembali Untuk jadi seorang yang Menyebalkan Tapi ya I don't care lah ya Dimanapun kekurangan kalian Apapun kekurangan kalian Pasti kalian harus bisa menemukan pasangan yang selalu menerima kalian gitu Dan walaupun pasangan kalian tuh udah tau gitu Kalian kalau misalkan buang air besar Buang air besar Buang air besar Tapi kalian lupa untuk nyebok Lupa Bukan nyebok ya Tapi lupa untuk ngebanjur bekas si pupnya itu Untuk Itu ya Tapi pasangan kalian udah tau Oh iya ini pasti lupa buat ngebanjur lagi Ya itu syukur lah Bisa menerima gitu kan Nah Gue juga harus diingetin Kayak gitu Oh ya Tuhan Gue kadang emang lupa sih Buat kebanjur itu Buang air Aduh Itulah makanya Kalian terus ada pasangan yang bisa menerima kalian Dengan kejorokan kalian Dengan keperlupaan kalian itu Disitu ya Dan satu hal yang harus kalian pahami Ketika kalian tuh udah baik sama orang tua kalian Tapi kalian masih lupa ya It's okay lah Terima aja gitu Mungkin itu karena Tuhan menciptakan Anda menciptakan kalian Dengan kekurangan seperti itu Supaya Apa sih Pasangan kalian bisa menerima kalian apa adanya gitu Apakah dia jorokan atau enggak gitu kan Ya I don't know Gitu loh men Nah Mungkin Dalam penjelasan Pelupa ini Kalian Bisa terhibur gitu ya Akan penjelasan yang Maksudnya akan pembicaraan yang enggak begitu menarik Tapi I don't care Intinya gue bisa menjelaskan Atau Misu-misu Dimana gue nih Ya inilah gue gitu Orangnya pelupa Amit-amit Dozomendali Pokoknya pelupa banget Tapi Gue bersyukur Di sisi lain Gue bisa menemukan orang-orang yang selalu mengingatkan gue Woy makan Oke Woy bangun Woy udah bangun men Woy jangan lupa ganti celana dalam Iya kadang gue lupa pake celana Enggak 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 Serius Enggak Serius Yang namanya Perempuan itu Dalam segi dalaman Atau segi apapun ya Harus bersih Maaf ya Maaf ya Maaf ya Teman-teman kalian yang mengira Kalau gue tuarnya jorok Tidak Tidak Maaf Maaf ya Jangankan itu ya Upil aja Gue selalu bersihin tiap hari Gak mungkin gue lupa Oke Oke Fix Kalian jangan pernah mengira gue tuarnya jorok Enggak Enggak Sorry Gitu loh Intinya Apapun Yang gue lakukan Gue akan melupakan hal-hal yang tidak penting Melupakan hal-hal yang penting Kayak gitu sih Kayak misalkan Contoh itu uang itu paling penting ya Dimana-mana itu paling penting uang Gitu loh men Ya Segitu aja sih Mungkin pembahasan untuk podcast kali ini ya Sorry aja Kalau misalkan Kepanjangan Atau mungkin gak terlalu penting Untuk dibahas But it's okay Gue selalu senang Kalau misalkan kalian masih dengerin-dengerin gue Gitu Dan Always support me Always Be there for me Gitu kan Supaya gue tuh selalu semangat Untuk bikin podcast Entah itu gue mau upload di youtube Atau di spotify Dimanapun Platform yang ada di bumi ini Gue selalu semangat Oke Jangan lupa kalian Untuk selalu nge-DM Atau Komen Atau apapun Untuk ngasih tau Pembahasan gue selanjutnya Tadinya Untuk podcast selanjutnya Gue mau Bacain Apa sih tuh namanya Diary gue Kalian tau kan diary Dimana Waktu jaman-jaman dulu tuh Orang masih Sebelum ada status Atau Social media Orang pasti suka Nulis-nulis gitu kan Di diary Nah gue pengen bacain Scringe apa Scringe apa Gue menulis sesuatu Di dalam diary gue Nah gue pengen baca gitu Apakah Isinya itu Alay Atau biasa aja Gue gak tau sih Belum gue baca Kalau misalkan kalian suka Tolong tunggu aja Podcast gue selanjutnya Dan jangan lupa Untuk follow Di Follow instagram gue Di fitri awl22 Dan Kalau misalkan kalian bisa Buka Atau masih suka main facebook Ya bisa Atau add Friends gue Atau follow aja Gak apa-apa Di fitri.awalnya.54 Gue gak pake line Tapi It's okay Gue lagi gak pake line Pokoknya Dan Ya kalau misalkan Gue buka youtube Ya kalian bisa sih Di youtube aja Fitri trondol Disitu ada Segitu aja paling Untuk Podcast kali ini Semoga hari-hari kalian Menyenangkan Sampai jumpa di Podcast gue selanjutnya See you Bye Salam peluk virtual Bye Mua 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 Terima kasih.